Dan untuk mengetahui komoditas apa saja yang mengalami kenaikan harga, sudah darakan kami Ayu Pratiwi di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Ya, Ayu, berdasarkan bantuan Anda di sana, apa saja atau komoditas apa saja yang naik atau mengalami kenaikan harga di sana? Ya, selamat pagi, Galu, Cikal, dan juga pemirsa. Saat ini berdasarkan pantauan kami di Pasar Johar, Jakarta Pusat, tidak ada yang mengalami keningkatan. Bahkan yang menariknya adalah Galu, Cikal, dan juga pemirsa pada saat Idul Adha. Kemarin beberapa waktu yang lalu di pasar ini memang terjadi peningkatan, yaitu cabai rawit merah dibanderol dengan harga Rp60.000. Namun saat ini sudah berangsur turun menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Disusul dengan harga telur yang sebelum dibanderol dengan harga Rp30.000 per kilogramnya, kini sudah menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Dan untuk harga beras, baik dari premium maupun medium, hingga saat ini masih dikatakan stabil, yaitu masih dibanderol dengan harga kisaran Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Dan para pedagang menguturkan, memang penurunan harga dari cabai rawit merah, kemudian telur ini sudah terjadi sejak satu pekan lamanya. Karena memang untuk stok sendiri terpantau sangat melimpah dan juga banyak. Sehingga mereka memprediksi terjadinya penurunan harga itu dikarenakan memang selain juga sudah lepasnya dari Idul Adha, dan juga stok ataupun pasokan yang sudah makin meningkat. Namun yang sedikit mengagetkan adalah terkait dengan minyak subsidi program pemerintah, yaitu minyak kita. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah mengadakan program minyak subsidi, yaitu minyak goreng kemasan, yang dibanderol dengan harga eceran tertinggi yaitu Rp14.000 per liternya. Namun saat ini di pasaran dibanderol dengan harga kisaran Rp15.000 hingga Rp17.000. Dan memang peningkatan ini sudah terjadi sejak satu bulan lamanya, bahkan hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab dari kenaikan harga minyak subsidi, yang saat ini harganya sudah sangat melampaui dari harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu, masyarakat saat ini terus mengeluhkan dengan harga minyak goreng, apalagi memang pada saat ini minyak goreng ini menjadi salah satu bahan pokok yang sangat dibutuhkan, yaitu untuk memasak dan juga untuk berjualan. Dan untuk itu, para pedagang dan juga pembeli berharap kepada pemerintah untuk dapat segala menstabilkan harga, termasuk harga minyak goreng ini. Dan juga mereka menuntut janji dari pemerintah yang menyebutkan bahwa harga eceran tertinggi Rp14.000 ini akan terus terjadi dan dipastikan juga stoknya ada. Dan namun saat ini masyarakat bertanya-tanya, mengapa saat ini minyak subsidi, minyak kita yang menjadi andalan bagi masyarakat justru stoknya sangat menipis, bahkan langka, dan harganya juga sangat melampung tinggi. Sementara demikian kembali ke studio. Ya terima kasih Ayu Pratwi melaporkan langsung dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.